Selamat pagi teman-teman semuanya Pagi hari ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara Menghidupkan Mesin cuci dengan merek Sharp ES-T65M Disini Langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah Pastikan kabel utama Kabel powernya ya Masuk ke stop kontak Dan dipastikan harus ada aliran listriknya Dengan cara coba hidupkan lampunya Kalau menyala berarti masih ada Aliran listrik yang tersambung ke dalam kabel Kemudian silahkan buka penutupnya Penutup Kemudian penutup mesin cuci Penutup Bajunya kemudian setelah terbuka Masukkan baju yang akan dicuci Kalau sudah Langkah yang ketiga Silahkan kalian alirkan air Yang dari kran air Menuju ke Mesin cuci Dan pastikan ukurannya Jangan sampai melebihi batas Ini ada batasnya disini ya Jangan sampai melebihi batasnya Nanti kalau sudah dia akan keluar Kalau selang pembuangan Kemudian Pastikan Kondisi program pencucian Dalam kondisi Naik ke atas Dalam kondisi mencuci ya Kalau buang airnya dia akan keluar Menurut panoran pembuangan ya Jadi dia kondisi dalam kondisi mencuci Kemudian pastikan Nah ini Pada bagian selang pembuangan Pastikan dia berada di bawah Berfungsi nanti ketika air meludak Posisinya dia Tetap berada di bawah Jadi dia akan keluar Seperti ini Nah seperti ini Kemudian Kalau nanti Air sudah menuhi ini ya Menuhi batasnya Kemudian kalian bisa Matikan keran airnya Kondisi mati Kemudian kalian cabut Ya nanti Kondisi cabut ya Kita Kalau sudah penuh segini Posisi airnya Kita matikan Ya kita akan cabut Seperti ini ya Cabut Kemudian Tutup Kemudian Silahkan Arahkan ke Batas waktu pencucian maksimal Seperti ini Dia akan bergerak Ya Sampai batas Secara otomatis Dia akan nanti Akan mati sendiri Seperti ini Dan Lek Dia akan mati sendiri Secara otomatis Kalian tidak perlu Untuk menggerakkan Waktu pencucian ya Tinggal kalian hanya Tentukan waktunya Kemudian dia akan bergerak sendiri Dan dia akan mati Secara otomatis Baik Begitu saja tutorial Bagaimana cara mencuci Menggunakan mesin cuci Sub EM EST6 5M Semoga bisa bermanfaat Akhir kata Jangan lupa Subscribe Dan like channel saya Kemudian Pada video berikutnya Saya akan Membahas tentang Waktu Pengeringan Atau cara pengiringan Menggunakan Sub EST6 5M Selamat pagi Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax